Halo dan selamat datang bagi kalian semua yang sampai di fasilitas ini Selamat juga kepada kalian orang-orang yang beruntung terpilih dalam program pekerjaan yang akan kalian ikuti selama beberapa minggu ke depan Ini akan menjadi tempat kerja dan juga tempat tinggal kalian selama ada di fasilitas ini Nah mungkin kalian bertanya-tanya sebenarnya kalian ini ada di mana dan kami semua ini siapa sehingga tiba-tiba suatu hari ada di dalam fasilitas ini Sayangnya hal tersebut tidak bisa kami jelaskan kepada kalian pada waktu ini Tujuan dari rekaman ini dibuat adalah untuk memberi tahu informasi kepada kalian dan juga rekan-rekan sesama pekerjaan kalian Terkait tugas-tugas dan apa yang harus kalian lakukan selama bekerja di sini Dan peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti ketika menjalani kehidupan baru di foundation Pertama-tama kalian akan diberi sebuah nomor unik yang akan tertempel di badan kalian secara langsung Dan nomor tersebut akan menjadi nama baru kalian di sini Pastinya kami tidak ingin kalian melupakannya atau tertekar dengan orang lain Bukan begitu? Nomor yang unik ini akan menjadi nama baru kalian di sini Sama seperti teman-teman kalian yang ada di sini juga memiliki nomor unik masing-masing Kalian semua akan kami beri nama kelompok yang unik Yaitu adalah kelas D atau di klas Nah pasti kalian bingung Sebenarnya huruf D yang ada di penamaan kelompok itu apa sih? Huruf D adalah singkatan dari dermawan Karena kalian semua orang-orang yang dermawan, royal, dan murah hati ketika melakukan pekerjaan kalian di sini Nah sekarang kalian sudah mendapat nama baru kalian dan juga nama kelompok baru kalian di sini Apa selanjutnya? Selamat! Karena dari titik ini dan kedepannya kita akan membahas sesuatu yang keren dan kalian pasti akan suka terkait lingkungan pekerjaan ini Pertama-tama mari kita bahas tentang fashion kalian di fasilitas ini Katakan selamat tinggal kepada pakaian kalian yang membosankan dan juga jelek Karena hal tersebut sangat tidak cocok untuk dipakai di tempat kerja yang keren dan bagus Di sini kalian akan diberi baju lengan panjang standar berwarna oranye yang sesuai dengan ukuran badan kalian Sehingga kalian bisa melakukan pekerjaan kalian di sini dengan nyaman dan enak saat menggunakan pakaian tersebut Selagi kalian juga menjaga penampilan kalian terlihat lebih keren dan profesional di sini Omong-omong tentang pekerjaan, mari kita bahas pekerjaan yang kalian harus jalani setiap harinya Tujuan kalian di sini adalah untuk membuat atasan kalian puas dengan pekerjaan kalian yang diberitahu oleh mereka Siapakah atasan kalian ini? Itu loh mereka yang orang-orang yang keren dan baik memegang senjata yang akan menjadi atasan kalian Jangan lupa untuk menjadi orang yang sopan ya Pekerjaannya nanti apa saja tuh Wah bermacam-macam dan seru Seperti membersihkan tempat-tempat yang kotor karena suatu hal ada seseorang atau seekor makhluk yang nakal membuat seluruh fasilitas ini menjadi sangat kotor Berinteraksi sama teman-teman kalian yang unik Karena terkadang mereka membutuhkan teman untuk berbicara atau bermain dengan kalian semua Dan itu sudah menjadi tugas kalian untuk menemaninya Jangan sampai bikin teman kalian marah ya Hahaha Memastikan kalian juga tetap sehat jiwa dan raga ketika melakukan pekerjaan kalian di sini Unit kesehatan fasilitas selalu terbuka untuk kalian jika merasa tidak enak badan dalam pekerjaan kalian Dan juga pekerjaan kalian adalah memenuhi kebutuhan kantor-kantor yang ada di fasilitas ini Seperti membawa barang-barang, makanan untuk seluruh orang yang ada di sana, dan masih banyak lagi Kurang seru apa coba untuk bekerja di sini? Keren bukan? Pastikan kalian tetap hafal apa yang kalian harus lakukan seperti yang akan saya jelaskan berikut Dan kalian akan menjadi pekerja yang sangat teladan yang ada di fasilitas ini Nomor 1 Pintu yang terkunci adalah pintu yang bagus dan aman Atasan kalian pasti senang jika tahu hal ini Nomor 2 Pertanyaan itu buruk Jangan banyak tanya kepada atasan kalian karena mereka orang yang sibuk Kau pasti tidak ingin atasanmu menjadi marah, bukankah begitu? Nomor 3 Kepuasan atasan kalian menjadi prioritas utama dalam pekerjaan kalian Pastikan mereka senang dan puas ketika pekerjaan kalian selesai, oke? Dan yang terakhir Nomor 4 Bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian Tidak sampai sini saja Jika kalian dapat menyelesaikan pekerjaan di klas di sini selama satu bulan penuh sebagai di klas Kalian bisa tebak apa hadiah atas jasa kalian di sini selama sebulan? Yap, benar! Kalian bisa pulang ke masing-masing rumah kalian dari sini setelah sebulan Tanpa perantara apapun Kalian bebas dari sini Kalian bisa kunjungi kami kapan-kapan Atau bahkan bekerja di sini lagi jika kalian mau Tapi sayangnya kami tidak bisa memberitahu kalian kantor kami ada di mana Jadi, apalagi yang kalian harus tunggu Pergilah ke sana untuk memulai pekerjaan pertama kalian Memuaskan permintaan-permintaan atasan kalian Seolah-olah nyawa kalian ada taruhannya untuk menempatkan hadiah berharga atas jasa kalian Terima kasih sudah ingin bekerja di kantor kami Dan selamat tinggal semuanya Dan juga Semoga beruntung Terima kasih sudah menonton!